Kenapa kemudian Anda tidak setuju ketika Cak Imin ini nyapres begitu? Sebetulnya apa yang saya kemukakan itu hanya menanggapi pertanyaan dari wartawan ya pada saat itu. Nah pertanyaan wartawan kemudian saya hanya berpikir secara rasional politik juga harus berdasarkan kepada data dan data yang ada menunjukkan bahwa memang Cak Imin secara faktual hasil surveinya masih belum mengangkat dan itu survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei yang kredibel. Saya rasa secara rasional memang tidak cukup modal politiknya untuk bisa mengangkat popularitas dirinya pada saat ini. Jadi saya rasa itu yang saya komentari sebagai mungkin dalam hal ini mengamati dinamika politik yang ada di tanah air. Nah yang kedua Cak Imin sendiri juga banyak melakukan manuver-manuver yang berseberangan dengan NU. Dan itu saya menangkap banyak sekali kegelisahan dari para warga NU yang merasa kelisah dengan manuver-manuver tersebut. Jadi saya menanggapi apa yang banyak oleh wartawan dan kemudian itu yang saya keluarkan sebagai sebuah analisa.